Halo kawan, ini alat pembuat gelutan, buatan sendiri. Bagi teman-teman yang membeli, agak turun dikit coba Pak, agak turun dikit. Ya, membeli kultivator tapi tidak sanggup untuk membeli RTH-nya atau rear rotarinya. Ini bisa diangkalin dengan sistem begini, ini bikin dan sendiri ini. Tuh, ini. Ini dikunci, kunci supaya nggak gerak. Iya. Tuh, coba nanti kita lihat hasil ininya. Mundur dulu, mundur dulu. Pelan-pelan aja, ambil yang ini. Berarti rodamu nanti, rodamu di sini Pak, ujung roda. Dipasikan dulu. Atur supaya jarak kanan sama kiri imbang. Ini di atas, lewat yang situ juga nggak apa-apa. Yang bikin gelutan baru nggak apa-apa. Nah, ini masih trial. Rodamu dipasikan ini sebuah jaraknya sama. Rodanya ujung roda. Hop, ya. Langsung. Iya. Gak, gini. Angkat dikit. Nah. Coba kita lihat hasilnya. Nah. Garak rodamu itu segitu terus sama itu. Nah. Jadi ini mensiasati RTH bikinan sendiri. Untuk bikin bedengan. Rupanya cukup bagus, cuma ya. Tapi lebarnya 45 cm. Nah. Oke, teman-teman. Ini jadi mensiasati yang tidak sanggup membeli RTH atau menghemat RTH. Ini bisa menggunakan pajak kuatan sendiri untuk membuat bedengan. Tapi ini dengan syarat harus lemahnya benar-benar tanahnya benar-benar aruk. Apa namanya? Aruk. Gendur. gembur dan kering. Konstruksi dari RTH buatan sendiri. Siap melanjutkan pembuatan kurutan. Tamban porakut. gembur dan kuatnya boleh. Apa namanya? Terima kasih. Membeb teste dukungan EPL sahabat PS abam ini hasil gulutan dari alat RTH bikinan sendiri Alhamdulillah lumayan ini tinggal dirapikan sedikit-sedikit pakai garuk kayu cukup lumayan hemat tidak perlu membeli RTH dengan biaya yang mahal cukup dengan alat gulutan bikin sendiri tidak mengecewakan Selamat mencoba sahabat PS semoga semangka cabai porangnya sukses semuanya amin Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax